. Pelatih Persebaya Aji Santoso soroti penampilan Song Uyang, masih kurang nyetel? Potensibadum.com Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyoroti penampilan pemain asing barunya Song Uyang, dalam laga uji coba menghadapi klub amatir Betajaya pada Selasa, 13 Juni 2023. Laga tersebut digelar di Yogyakarta International School Soccer Field, Bajul Ijo menang dengan skor 8-1. Aji Santoso pun menyorot penampilan beberapa pemain barunya dalam pertandingan tersebut, termasuk gelandang asal Singapura Song Uyang. Dalam laga itu Song Uyang mencetak satu gol, namun Aji Santoso masih memiliki catatan untuknya. Menurut Aji, ex-nongboa FC ini masih memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa nyetel sepenuhnya dengan permainan Persebaya Surabaya. Song bermain cukup apik, ada kekurangan, katanya, dikutip dari laman resmi klub, Rabu, 14 Juni 2023. Meski begitu, Aji Santoso memaklumi hal tersebut karena ia baru bergabung dengan Bajul Ijo dalam hitungan hari. Namun karena ia baru bergabung 4 hari saya cukup puas, lanjutnya. Bukan hanya itu, dalam pertandingan tersebut pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga menyoroti penampilan dua pemain lainnya yakni Ripal Wahyudi dan Nuri Fasha. Tadi Ripal Wahyudi atau Nuri Fasha sedikit tidak percaya diri terhadap bola, itu tidak boleh, harus tetap fokus dalam 90 menit, ujarnya. Kendati demikian, secara keseluruhan ia menilai penampilan para pemainnya sudah baik. Mereka bisa menjalankan skema permainan yang diterapkannya. Perbandingan gaji Marcelino Ferdinand di KMSK D'Inze dan Persebaya Surabaya. Suara.com Berikut perbandingan gaji Marcelino Ferdinand di KMSK D'Inze dan Persebaya Surabaya. Mana klub yang memberi upah lebih besar untuk gelandang berusia 18 tahun tersebut? Marcelino Ferdinand kabarnya mendapatkan gaji yang tinggi bersama klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK D'Inze. Upah yang dia dapat lebih besar ketimbang bersama Persebaya Surabaya. Peningkatan gaji ini didapatkan Marcelino Ferdinand setelah resmi direkrut oleh KMSK D'Inze pada Februari 2023 lalu. Ketika itu, mantan pemain Persebaya Surabaya ini mendapat kontrak berdurasi 1,5 tahun hingga musim panas Juni 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, gaji yang dibayarkan oleh KMSK D'Inze untuk Marcelino Ferdinand mencapai angka 3,91 miliar rupiah. Jumlah ini terhitung tinggi jika dibandingkan dengan upahnya bersama Persebaya Surabaya. Pasalnya, ketika masih bermain bersama tim Bajul Ijo, gelandang berusia 18 tahun ini menerima bayaran sebesar 1,3 miliar rupiah. Dengan kata lain, selisih gaji Marcelino Ferdinand dari dua klub ini bisa mencapai 2 miliar rupiah. Selama ini, Marcelino Ferdinand memang telah memperlihatkan tren positif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Transfermark, nilai pasarnya juga selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Sebab, pada mulanya, nilai pasar pemain andalan Shintayong di Timnas Indonesia U-20 ini hanya menyentuh angka 1,3 miliar rupiah pada medio Juni 2021. Angka ini kemudian mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat pada Januari 2022. Saat itu, Marcelino yang masih bermain untuk Persebaya Surabaya sudah dibanderol dengan nilai sebesar 3,04 miliar rupiah. Masih pada tahun yang sama, pemain kelahiran 9 September 2004 ini kembali memperlihatkan lonjakan harga pasar pada September 2022. Saat itu, angkanya sudah bisa menyentuh 3,91 miliar rupiah. Pada tahun ini, setelah Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan KMS KD Inze, nilai pasarnya juga kembali melonjak. Pada media Maret 2023, harga pasar pemain ini menyentuh 5,21 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.